Intro Halo guys, para Vitasmania dimanapun anda berada, salam olahraga Jumpa lagi dengan saya Kus Arief Pada vlog kali ini saya akan membahas latihan otot upper body Yaitu latihan menarik Latihan menarik merupakan latihan otot punggung ya guys ya Jadi nanti saya akan sharingkan ada beberapa variasi latihan otot punggung ya Ada leg pull down, sheeted cover row, deadlift, bend over row Dimana saya akan menjelaskan mengenai tentang bagaimana gerakannya, bagaimana tekniknya Butuh berapa repetisi, berapa set, dan berapa jeda untuk antar variasi untuk restnya Oke para Vitasmania, apa sih manfaat dari latihan otot punggung ya, tujuan atau definisi otot punggung ada dua Yang pertama adalah untuk membuat otot punggung lebih lebar ya, dan yang kedua adalah untuk mempertebal otot punggung itu sendiri Oke para Vitasmania, sebelum saya memberikan tutorial bagaimana cara latihan otot punggung ya, apa saja variasinya Terlebih dulu saya mengucapkan terima kasih kepada para teman-teman yang sudah men-support channel ini, yang sudah mendukung channel ini ya Channel ini membahas mengenai tentang seputar dunia vitas dan kebugaran Sebasnya buat para pemula atau para Vitasmania yang ingin meningkatkan performa latihannya, ingin memperbaiki teknik latihannya, ingin mempelajari banyak hal tentang seputar dunia vitas dan kebugaran Nah channel ini merupakan channel yang tepat untuk kita belajar, ya kita bertumbuh ya Karena cara ini membahas mengenai tentang desain program latihan beban, desain program latihan kardio, dan bagaimana cara merancang kebutuhan kalori harian So yang pastinya channel ini tayang setiap hari ya, jadi buat teman-teman jangan lupa untuk memberikan like, komen di bawah ya, dan juga subscribe ya, dan bagikan channel ini ke sosial media anda Oke buat teman-teman para Vitasmania, langsung aja saya memberikan tutorial bagaimana cara latihan otot punggung ya, dengan 4 variasi Ada light pull, ada city tableral, ada band overall, dan ada deadlift Anda bisa mengaplikasikan latihan ini di rumah maupun di sarana kebugaran Oke jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di channel ini, salam olahraga Selamat malam ya, dimanapun anda berada, salam olahraga Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara latihan otot punggung ya Supaya teman-teman bisa belajar banyak di video kali ini Saya akan membahas bagaimana membuat otot punggung anda menjadi lebih tebal dan lebih lebar Apa sih variasinya, apa urut-urutan latihannya, bagaimana setnya, berapa repetisinya, berapa lama jeda antar setnya So yang pastinya, hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat otot punggung anda menjadi lebar dan lebih tebal lagi Nah para Vitasmania, alat pertama saya menggunakan light pull down Dimana light pull down ini untuk melatih otot latissimus dorsi Yaitu, purpose-nya adalah untuk membuat otot punggung anda menjadi lebih lebar Oke para Vitasmania, light pull down ini lakukan 4 set ya 4 set masing-masing setnya anda bisa melakukan 12 repetisi ya Untuk pengambilan nafas, ambil nafas pada saat bagian teringan dan hembuskan nafas pada saat bagian terberat Oke para Vitasmania, safety dalam latihan beban yang perlu diperhatikan adalah Satu, mentaati peraturan tubuh manusia Yang kedua adalah memahami hubungan posisi dan tekanan pada setiap jenis gerakan Nah, lakukan main master to connection ya teman-teman ya Jadi supaya anda bisa terfokus lagi pada target otot yang kalian latih Oke para Vitasmania, light pull down ini merupakan jenis latihan kompon Dimana latihan yang gerakannya menggunakan lebih dari satu persendian Jadi otot yang dilatih, otot yang berkontraksi ini adalah otot primer dan otot sekunder Otot primernya adalah otot bunggung dan otot sekundernya adalah otot bisek Oke, untuk melakukan light pull down ini hati-hati teman-teman ya Anda harus meretraksikan otot anda supaya lebih maksimal lagi di otot latissimus dorsi Oke para Vitasmania, untuk variasi yang kedua Latihan otot bunggung, saya menggunakan freeway beban bebas ya Freeway beban bebas, saya menggunakan alat bantu bar dan plate Oke, jadi yang perlu diperhatikan adalah Anda juga harus memastikan bahwa alat yang anda gunakan itu safety teman-teman ya Oke, disini prinsip dalam latihan beban The science of resistance training ya Yang perlu diperhatikan adalah formnya, bentuk gerakannya Yang kedua, feel mind muscle to connection Anda harus berkonsentrasi pada bagian otot yang dilatih Yang perlu diperhatikan adalah postur dan posisinya Anda harus memperhatikan penguncian punggung dan perut Dan bagaimana cara mengontrol pernafasan anda Ambil nafas pada saat bagian teringan dan hembuskan nafas pada saat bagian terberat Dan juga anda harus mengatur tempo kontrol ya Kecepatan repetisi atau istirahat antar set Oke, para Vitasmania lakukan band overall ini 4 set ya, masing-masing setnya anda bisa melakukan 10-12 pengulangan Ambil nafas pada saat bagian teringan dan hembuskan nafas pada saat bagian terberat Ya, lakukan konsentrasi fokus pada upper back Gerakan ini lebih meng-creak movement untuk melatih otot punggung bagian uppernya guys ya Band overall ini Nah, ambil beban sesuai dengan kemampuan Apabila anda mampu mencapai 12 kali pengulangan dengan gerakan yang baik dan benar Artinya beban itu sudah terlalu ringan Anda bisa menambahkan lagi beban sesuai dengan kemampuan Ya, sesuai dengan recruitment otot Supaya beban ini bisa mengoptimalkan gerakan otot yang kita latih ya Ambil nafas pada saat bagian teringan dan hembuskan nafas pada saat bagian terberat Semana ya, memasuki variasi yang ketiga Saya menggunakan variasi seated cable row Di mana seated cable row ini purpose-nya untuk melatih upper back ya Jadi sama dengan latihan band overall tadi Cuma di sini saya menggunakan media atau alat bantu cable Logi Cash, anda bisa memperhatikan form yang saya lakukan ya Lakukan pas set, masing-masing setnya anda bisa mengambil 10-12 pengulangan Ambil nafas, sembuskan nafas Para vitus mania untuk variasi yang keempat untuk latihan otot punggung ya Saya menggunakan variasi deadlift Di mana deadlift ini untuk melatih otot punggung bagian bawah ya Lower back-nya Oke para vitus mania Persiapkan beban dan pastikan bahwa alat yang anda gunakan itu benar-benar aman dan safety Ya supaya menghindari hal-hal yang tidak dinginkan seperti cedera Oke para vitus mania deadlift ini lakukan ya dengan kaki buka selebar bahu Dan pegangan otot grip anda juga selebar bahu anda Lakukan gerakan deadlift ini 4 set ya Masing-masing setnya anda bisa mengambil 10-12 pengulangan Dan fokus di otot lower body ya Seperti otot punggung bagian bawah, hamstring bokong ya Lakukan dengan baik dan benar supaya efek vitus latihan anda meningkat Dan menurunkan risiko cedera Oke para vitus mania pandangan tetap ke depan ya Ambil nafas, embuskan nafas Tarik nafas dari hidung, embuskan nafas dari mulut Tarik nafas dari hidung, embuskan nafas dari mulut Ya deadlift ini anda bisa menggunakan media dumbbell Bisa menggunakan alat bantu seperti kabel Ya cuma pada kesempatan hari ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara melakukan latihan deadlift ini dengan menggunakan bar Nah oke para vitus mania bagaimana tadi saya sudah memberikan tutorial latihan otot punggung dengan 4 variasi Light pull down, shifted cable row, berbel row dan saya tutup dengan latihan deadlift Dimana 4 gerakan ini untuk melatih otot punggung Sebenarnya ada banyak sekali variasi latihan ya Guys cuma saya potong-potong ya ada 4 variasi hari ini yang saya akan sharingkan ya Semoga bisa membantu anda untuk memperbaiki teknik latihannya Bisa membantu anda untuk mencapai fitness goal anda Oke para vitus mania thank you banget yang sudah menonton vlog ini ya dari awal sampai akhir ya mudah-mudahan bermanfaat ya Dan jangan lupa pantengin terus channel youtube saya setiap hari Saya bakal sharing mengenai tentang teknik-teknik latihan beban ya Harapannya supaya bisa membantu teman-teman para vitus mania atau para pemula yang baru menekuni dunia fitness Yang baru seneng-senengnya latihan fitness ya Tentunya kita harus mendapatkan informasi edukasi yang tepat ya Supaya bisa membantu anda untuk bisa mencapai fitness goal anda dengan waktu yang lebih cepat Lebih cepat dan lebih baik lagi Oke para vitus mania dari sekus arif Terima kasih atas atensi dan dukungannya Thank you banget ya Semoga channel ini kedepannya bisa berkembang lagi ya Dan saya juga akan lebih kreatif lagi untuk memberikan suguan-suguan yang menarik Tidak hanya latihan beban saja Mungkin saya mengundang beberapa narasumber untuk sharing pengalaman mereka ya Supaya kita dapatkan informasi lebih luas lagi ya Pengetahuan yang lebih luas lagi Harapannya bisa kita termotivasi lagi untuk bisa menjalankan pola hidup sehat ya Oke para vitus mania thank you banget atas atensi dan dukungannya Selamat siang, selamat beraktifitas dan salam olahraga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!